Pemirsa Banjarmasinpos Pusat perhatian pemerintah daerah terlebih khusus terkait dengan perda nomor 6 tahun 2015 menjaga zona bebas sampah. Nah, saya akan menunjukkan kepada Pemirsa, Kepala Puskesmasi Benua Padang di Kecembatan Bungur, geram terhadap warga yang membuang sampah sembarangan tepat di depan Puskesmasi Benua Padang. Ini kondisi terkini. Ini tumpukan sampah yang berada di tepat di seberang Puskesmasi Benua Padang. Informasi yang kami lengpun dari Kepala Puskesmasi Benua Padang, tumpukan sampah ini sudah hampir seninggu, bahkan lebih. di depan saya itu dari pihak Puskesmasi Benua Padang, ke Kecembatan Bungur, ke Kabupaten Tabung. informasi yang kami dapatkan dari pihak Puskesmasi Benua Padang, Ini tumpukan sampah ini memang sering dibuang oleh masyarakat. Tumpukan jalan pada saat subuh, sehingga tumpukan sampah ini belum dibersihkan oleh dinas serga itu. Puskesmasi Benua Padang. Puskesmasi Benua Padang. Puskesmasi Benua Padang. Puskesmasi Benua Padang. . Puskesmasi Benua Padang. Puskesmasi Benua Padang. tempatnya tempat di depannya khusus semas benua panah Hai ini darah harapan dari kepala kususnya padang yang menyebabkan kepada masyarakat agar tidak lagi untuk sampai di tempat ini karena tempat ini terpilih terhadap di depan puskesmas Benua Padang Sampai ini kebanyakan kampuruna pandai ini puskesmasnya baik pemirsa Banjarmasinpos demikian laporan terkini di pantauan di depan rumah sakit Benua Padang berkait aksi masyarakat yang membuang sampah semarangan di depan puskesmas Benua Padang dari Kabupaten Tabin, saya Estan melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!